Intro Dinas Pariwisata Kalimantan Timur telah sukses melaksanakan Kaltim Film Festival tahun 2022. Berbeda dari tahun sebelumnya, kali ini Kaltim Film Festival tak hanya melibatkan pegiat film Kalimantan Timur saja, namun lintas provinsi Pulau Kalimantan. Kompetisi ini diikuti sebanyak 25 film, namun yang lolos proses kurasi hanya 20 film saja. Pada Sabtu lalu, Panitia Kaltim Film Festival 2022 mengumumkan pemenang dan peraih penghargaan dengan beragam kategori. Pada kesempatan itu, tampak hadir mewakili Gubernur Kaltim, Staf Ahli Bidang Pol Hukum Didi Rusdiansyah, Kepala Dispar Kaltim, Ahmad Herwansyah, Ketua Badan Perfilman Indonesia, Gunawan Pagaru, Ketua Sineas Muda Balikpapan, Abdul Rahman Rizki, dan seorang aktris senior, Maudi Kusnaidi. Pada Kaltim Film Festival 2022 ini, peraih film terbaik jatuh pada film berjudul Tak Ada Tempat Yang Aman Untuk Pulang, yang diproduksi oleh Perspektif Media, sebuah komunitas sineas muda asal kota Samarinda. Film tersebut juga memenangkan penghargaan lainnya, seperti Penata Suara Terbaik, Trailer Film Terbaik, Aktris Terbaik, dan Sutradara Terbaik. Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Timur, Ahmad Herwansyah, menyampaikan apresiasi dan berharap sineas Kaltim terus tumbuh dan berkembang. Serta dengan pelaksanaan Kaltim Film Festival ini, dapat menunjukkan bahwa Kalimantan Timur memiliki sineas-sineas berbakat. Memang ini harus sering digalakkan hal seperti ini, karena pertama, mendobrak ide cerita itu, modal asetnya. Saya ingin tahu tadi ada anak muda mana yang keluar. Anak-anak muda mana yang bisa keluar, karena ide dan kreativitasnya itu yang perlu kita jaga, kita tarik, kita kembangkan. Mudah-mudahan dengan kegiatan di 2023 yang dikaitan anggarkan, film yang di Makassar, yang dibuat oleh anak-anak muda tadi juga bisa, film yang ini yang terpilih nanti bisa kita distribusikan juga. Sehingga tahu bahwa Kalimantan Timur itu juga punya, memang belum industri film, tapi paling tidak kita sudah punya. Turut memberikan apresiasi, aktris senior pemeran Zainab dalam film Sidul, Maudi Kusnaidi mengatakan, ia sangat kagum atas hasil karya sineas muda Kalimantan Timur. Menurut Maudi, pemangku kebijakan perlu memberikan dukungan, salah satunya workshop terkait artistik maupun teknis film, agar kualitas karya film dapat bersaing secara nasional. Sudah seru gitu, banyak sekali yang bagus dan proyek saya sangat menarik gitu. Ide-ide yang ditampilkan itu menurut saya sebenarnya beberapa sangat menarik, cuman eksekusinya enggak... Masih kurang kelimat? Iya, enggak terasa gitu. Memangnya pemeranan itu kan memang perlu proses, perlu panggung untuk latihan, perlu beberapa proyek. Memang kan saya nonton-nonton aja ya, tanpa sempat membaca latar belakangnya ini siapa sineasnya dan sebagainya. Nah setelah selesaikan juryan, baru ngobrol banyak dengan tim kurator. Jadi baru dijelaskan, oh ini soalnya yang bikin anak-anak SMA banget. Oh bener anak SMA? Iya. Abi Praya tuh yang bikin anak SMA semua. Aduh, bagus banget gitu. Dan memang sulit untuk dia bisa berkompetisi dengan tiada tempat yang aman tuh karena ternyata atau arah tinggal itu, sineasnya dari anak-anak isi gitu. Iya. Jadi kayak nggak kesian ya, berbeda. Padahal kalau saya nggak tahu latar belakangnya pun hasilnya menurut saya... Bisa bersaing? Iya. Tapi saya merasa mereka patut diapresiasi dan didorong, karena dengan anak SMA dan dia bisa menulis skrip yang begitu puitis gitu ya. Sementara itu, Jaya, selaku sutradara film tak ada tempat yang aman untuk pulang, mengungkapkan rasa terima kasih kepada penyelenggara dalam hal ini di Sparkal Team. Pendiri perspektif media juga memberikan motivasi kepada para sineas muda untuk tidak berhenti berkarya dan terus meningkatkan kapasitasnya. Mewakili sineas muda di Benua Etam, Jaya menyebut pegiat film masih membutuhkan dukungan berupa bioskop mini pemutaran film karya sineas Kaltim agar tercipta ruang interaksi baik masyarakat maupun pegiat film itu sendiri. Film terbaik itu tergantung dari cerita, aktor, dan juga visual. Kami enggak menang di sinematografi, tapi bisa jadi film terbaik kok. Karena cerita sih, banyak membaca dan menulis. Kita butuh support deh. Kita butuh support yang lebih lagi, karena dalam setahun kemarin apa yang diharapkan, itu ya kira-kira 60% sudah terwujud, 40% masih belum. Dan seenggaknya Kaltim sendiri punya bioskop mini, yang khusus untuk film pendek biar teman-teman yang kerja di perfilman ini bisa streaming, bisa diskusi, dan mereka bisa jual filmnya. Sebagai informasi, peraih penghargaan lainnya, yakni penata kamera, diraih film Aku Menyanyi, penata artistik diraih film Arah Tinggal, editor diraih film Arah Tinggal, cerita diraih film Rindu Orari, poster diraih film Inside the Car, aktor terbaik diraih Dhani Imran, pemeran Arah Tinggal. Kaltim Film Festival 2022 sendiri digelar sejak 25-27 November 2022 di Gedung Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Dari Samarinda, Hashim Ilyas, Ainyus, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.